Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Siswati yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 hari ini Sebelum mulai pelajaran, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, serta hidayahnya bagi kita semua Sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan Tak lupa salawat serta salam, kita curahkan kepada Nabi Besar, Salolahu Alaihi Wasallam Yang membawa Islam dari alam yang gelap ke alam yang terang Nah tetap semangat ya anak-anak, meskipun belajarnya masih pandemi COVID-19 Kalian harus terus belajar, harus tetap semangat dalam belajar Supaya cita-cita kalian tercapai Nah, ibu ingatkan sekali lagi tentang visi misi SMK WTASIM Yaitu, unggul, jerdas, mandiri, berhaluan, ahlusunawal jamaah Kalian harus selalu ingat Dengan visi misi SMK WTASIM Baiklah, pada minggu yang lalu Materi Bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi Nah, materi untuk hari ini adalah tentang teks cerama Sebelum menginjak pada materi teks cerama Kalian harus tahu kompetensi dasar apa saja kah Yang harus kalian ketahui Kompetensi dasar teks cerama Yang pertama, 3.23 Menganalisis informasi berupa permasalahan aktual Yang disajikan dalam cerama berkaitan dengan bidang pekerjaan 4.23 Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual Sebagai bahan untuk disajikan dalam cerama berkaitan dengan bidang pekerjaan 3.24 Menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks cerama berkaitan dengan bidang pekerjaan 4.23 Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual Sebagai bahan untuk disajikan dalam cerama berkaitan dengan bidang pekerjaan Ada pun tujuan pembelajaran teks cerama 1. Melalui membaca intensif tanya-jawab dan diskusi tentang cerama Beserta didik mampu mempelajari isi struktur dan kebahasaan dalam cerama dengan tepat 2. Melalui membaca selektif tanya-jawab dan diskusi tentang cerama Beserta didik mampu memperkirakan isi struktur dan kebahasaan dalam cerama dengan tepat 3. Melalui diskusi tentang cerama Peserta didik mampu menelah isi struktur dan kebahasaan dalam cerama dengan tepat 4. Melalui diskusi tentang cerama Peserta didik mampu menelah isi struktur dan kebahasaan dalam cerama dengan tepat 5. Melalui diskusi tentang cerama Peserta didik mampu memilih informasi yang penting dalam cerama yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan tepat 6. Melalui diskusi tentang cerama Peserta didik mampu membuat teks cerama yang berkaitan dengan bidang pekerjaan Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, materi hari ini adalah tentang teks cerama Pengertian cerama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pidatu oleh seseorang dihadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya Jadi, cerama adalah pidatu yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk Secara umum, cerama, kutbah, dan sambutan merupakan bagian dari pidatu Peserta didik mampu membuat teks cerama Atau sistematika cerama ada tiga Satu, pendahuluan Berisi salam pembuka, ucapan terima kasih, dan pengenalan topik atau pengantar Dua, isi Yaitu inti atau materi dan gagasan pembicara Tiga, penutup Terdiri dari simpulan Ungkapan penutup Atau permintaan maaf Dan salam penutup Unsur kebahasaan teks cerama Itu ada lima Satu, menggunakan kata ganti orang pertama Atau tunggal Dua, kata hubung argumentasi sebab akibat Tiga, kata atau pengistilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas Empat, menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan Lima, menggunakan kata kerja Ada pun langkah-langkah menulis teks cerama Satu, menentukan tema cerama Dua, mencari atau mengumpulkan informasi Tiga, menyusun draft teks cerama Empat, menulis teks Dan lima, mengembangkan teks dengan menyunting Contoh teks cerama Judul Amalan Pembuka Pintu Rezeki Oleh Ustadz Badru Salam LJ Baik, anak-anak Bisa kita lihat Dalam video ini Baik Nah, bagaimana anak-anak mengenai materi hari ini Tentang teks cerama Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengerti apa yang ibu sampaikan Dapat disimpulkan bahwa teks cerama adalah teks pidato Yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk Di dalamnya terdapat struktur dan kaedah kebahasaan Ada pun langkah-langkah untuk menyusun teks cerama Yang pertama, menentukan tema Yang kedua, mengumpulkan informasi Yang ketiga, menyusun draft Yang keempat, menulis teks Yang kelima, mengembangkan teks dan menyuntik Untuk tugas kalian di rumah Yang pertama, carilah teks cerama Kemudian simpulkan isinya Yang kedua, dari teks cerama yang sudah kalian temukan Analisislah dari segi isi, struktur, dan kaedah kebahasanya Yang ketiga, susunlah sebuah teks cerama Dengan memperhatikan struktur dan kaedah kebahasaan Demikianlah pembelajaran hari ini Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna Untuk menambah wawasan kalian Saya akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh